Intro Salam, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 23 Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43 Kita akan membacanya saling sahut bersahutan Saya akan awali ayat yang ke-33 Lalu jemaat menjawab ayat 34 Dan seterusnya sampai ayat 43 Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak Mereka menyalipkan Yesus di situ Dan juga kedua orang penjahat itu Yang seorang di sebelah kanannya Dan yang lain di sebelah kirinya Ayat 34 Yesus berkata Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya Orang lain ia selamatkan Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri Jika ia adalah Mesias Orang yang dipilih Tuhan Juga prajurit-prajurit mengolok-olokan dia Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya Dan berkata Jika engkau adalah Raja Orang Yahudi Selamatkanlah dirimu Ada juga tulisan di atas kepalanya Inilah Raja Orang Yahudi Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia Katanya Bukankah engkau adalah Kristus Selamatkan dirimu dan kami Tetapi yang seorang menugur dia katanya Tidakkah engkau takut Juga tidak kepada Tuhan Sedang engkau menerima hukuman yang sama Kita memang selayaknya dihukum Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah Lalu ia berkata Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku Di dalam Pirdaus Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku Kemuliaan bagimu Siapakah yang disalib Yesus atau Judas Iskariot Sebuah pertanyaan yang muncul 500 tahun kemudian Bahwa yang menyatakan disalib itu adalah Judas Iskariot Saya katakan ini spekulasi Kenapa demikian Karena dikatakan disitu Di taman Getsemani Yang keadaannya gelap Sehingga mereka berkata disalibu Judas itu Yesus Judas itu Yesus Dan mereka menangkap Lalu membawa Judas Untuk diadili Yang katanya itu adalah Samaran Samaran Saya ingin mengajak nanti kita melihat Apa kata Alkitab Sebab kalau yang namanya samaran Diserupakan Atau samar Itu ada batas waktunya Sampai kapan Sampai kapan penyamaran itu Boleh berlaku Karena itu Begitulah Kalau Judas yang disalib Judas Manusia berdosa Dia tidak akan dapat Menebus kita apa-apa Jangankan menebus kita Menebus dirinya sendiri Dia tidak mampu Maka sebuah keselamatan Kasih karunia itu Menjadi nilainya tidak ada Seandainya manusianya itu disalibkan Karena Judas Tidak punya keperadaan Sebagai firman Yang sehakikat Dengan Tuhan Dia tidak punya kekuatan apa-apa Tapi begitulah pendapat dunia Kadang-kadang pendapat-pendapat Di dunia ini Kelihatannya menarik Sepintas Spekulasi-spekulasi itu menarik Dan itu adalah Bentuk daripada dosa Iblis Iblis Di dalam menggoda manusia Kita ingat dari sejak awal Ketika Hawa melihat buah itu Dan buah itu sangat menarik hati Sedap Kelihatan di mata Dan enak dimakan Sedara tahu Iblis hanya bisa memanipulasi Kelihatannya Tapi esensi Esensi buah itu Adalah maut Dia tidak bisa mengubahnya Dia hanya bisa mengubah Pandangan Pandangan Sedara mengerti maksudnya Jadi kita jangan terpukau Dengan apa yang kita Lihat Apa yang kita pikir Menarik Iblis mempermainkan disitu Tapi Iblis tidak bisa Mengubah Hakikat makan buah ini Mati Dia tidak bisa mengubah Hakikatnya Dan itulah cara dosa Karenanya Saya ingin Menunjukkan disini Apa kata Alkitab Siapa yang disalifkan itu Kita Koreksi bersama Menurut kata Alkitab Bukan oleh Pemahaman Dan perkiraan Apalagi spekulasi Dalam diri kita Bukan Tapi Alkitab berkata Dalam bacaan kita tadi Yang baru saja kita baca Ketika sampai Dan kalau saya lihat Alurnya Kalau tersamar Waktu ditangkap Agak gelap Di taman Getsmani Apakah ketika Siang hari Dia digiring Diadili Dan terus Dibawa ke kayu salib Mereka masih Menyangka itu Yudas Oh karena mereka Disamarkan Silahkan dulu Tapi ketika Disalib Disini dikatakan Bersama penjahat-penjahat itu Ya Lalu ayat 34 Kita baca Ayat 34 Yesus berkata Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka Tidak tahu Apa yang mereka perbuat Dan mereka Membuang undi Untuk membagikan Pakaiannya Kalau Yudas Sanggup Tidak Dia berbicara Berkata Ampunilah Dia pasti Berteriak Aku bukan Yesus Engkau Salah tangkap Ampunilah Mungkin Yudas Berkata Terkutuklah Engkau Menangkap Aku yang salah Tapi Inilah Yesus Ini bukti Alkitab mengatakan Itu bukan Yudas Kita lanjutkan Sekarang ini Ketika Orang-orang itu Melihat semua Sambil mengecek Dia Tapi terbalik Dari kata-kata Ejekannya Bahwa Orang-orang Setempat Melihat Ini Mesias Yang mengaku Mesias katanya Karena itu Dia berkata Selamatkan dirimu Saudara Kalau itu Bukan Yesus Yudas Pasti Ejekannya Sama Dengan Seperti Penjahat Yang di Sebelah Kanan Dan Kiri Kita Ini Sudah Memang Setimpal Dengan Kesalahan Kita Yudas Relah Mengikuti Skenario Bahwa Dia Salah Tangkap Orang Dia Kita Sudah Bahas Hari Jumat Dia Pencuri Dia Munafik Dia Pengkhianat Dia Mau Mengikuti Skenario Membuat Dia Susah Tidak Lalu Siapa Yang dikorbankan Itu Kita Melihat Bacaan Bacaan Ini Dikatakan Dengan Jelas Bahwa Penjahat Yang Di Sebelah Kanan Itu Berkata Yesus Ingatlah Akan Aku Apabila Engkau Datang Sebagai Raja Pengalaman Saya Orang Yang Sesama Di Penjara Akan Tahu Ini Salah Tangkap Orang Di Tahu Lalu Penjahat Itu Berkata Yesus Ingatlah Akan Aku Saksi Bahwa Betul-betul Yang disalif Itu Adalah Yesus Kalau Judas Kira-kira Kira-kira Coba kita Ikuti Apa Kata-kata Orang Itu Rasain Lu Judas Tidak Mungkin Dia Berkata Ingatlah Aku Selamatkan Aku Tidak Kata Yesus Kepadanya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Hari Ini Juga Engkau Akan Ada Bersama-sama Dengan Aku Di Dalam Firdaus Sanggup Kak Judas Berkata Seperti Itu Terlepas Dia Seorang Munafik Dan Pengkhianat Tapi Dia Adalah Orang Yahudi Yang Tahu Persis Tidak Ada Yang Bisa Menjamin Orang Diselamatkan Dari Seluruh Seluruh Seluruhnya Baik Nabi Atau Dikatakan Utusan Tuhan Tidak Pernah Berani Menjamin Bahwa Dia Menebus Dosa Dan Menyelamarkan Hanya Satu Satunya Yesus Kristus Katakan Amin Hanya Dia Tidak Ada Yang Berani Baca Semua Kitab Suci Yang Lain Baca Semua Tidak Ada Yang Berani Hanya Dia Yang Berani Menyatakan Memang Satu Satunya Satu Satunya Di Dunia Ini Kalau Berbicara Kebaikan Berbicara Menjanjikan Sorga Semua Bisa Saya Pun Bisa Tapi Yang Menjamin Betul Betul Selamat Dan Masuk Sorga Tidak Ada Silahkan Lihat Silahkan Saudara Baca Itulah Yang Menunjukkan Sebuah Kepastian Kepastian Mengatakan Penjahat Itu Yang Diselipkan Tersamar Relah Dikorbankan Kita Lanjutkan Sekarang Apa Kata Alkitab Apa Kata Alkitab Kita Masuk Pada Lukas 23 Ayat 50 Sampai 55 Dikatakan Disitu Adalah Seorang Yang Bernama Yusuf Bukan Yusuf Roni Ya Ia Anggota Majelis Besar Dan Seorang Yang Baik Lagi Benar Itu Jaminannya Ia Tidak Setuju Dengan Putusan Dan Tindakan Majelis Itu Dia Suara Minoritas Ia Berasal Dari Arematea Sebuah Kota Yahudi Yang Menantikan Kerajaan Tuhan Jadi Dianggap Sebuah Kota Suci Yang Sungguh-sungguh Mengharapkan Mesias Datang Ia pergi Menghadap Pilatus Dan Meminta Mayat Judas Betul Kalau itu Mayat Judas Ngapain Dia minta Berarti Orang ini Kenal Yesus Waktu Hidup Kalau itu Penyamaran Setelah Mati Baru Kelihat Oh Ternyata Judas Sebab Penyamaran Itu Ada Batas Waktunya Untuk Terlihat Bahwa Ini Samaran Kalau Sudah Mati Oh Ternyata Kita Salah Salib Judas Yang Disalib Sampai Menjadi Mayat Pun Dia tetap Seperti Siapa Yang Dikatakan Yusuf Yesus Kalau itu Samaran Ketika Hidup Mungkin Tersamar Tapi Setelah Mati Harus Ada Buktinya Bahwa Itu Samaran Makanya Jangan Terpukau Sudara Dimana Tidak Tidak Buktinya Tidak Ada Buktinya Kitab Suci Yang Mengatakan Itu Adalah Yudas Yang Disalibkan Baca Benar Tidak Ada Nama Yudas Baca Yang Benar Karena Karena Itu Dikatakan Disitu Yusuf Ya Ia pergi Menghadap Vilatus Dan Meminta Mayat Siapa Yesus Jadi Yang Ditangkap Yang Disiksa Yang Disalib Sampai Mati Mayatnya Tetap Yesus Dimana Samarannya Mayatnya Tetap Yesus Kenapa Semua Kisah ini Dibuatkan Untuk Membuktikan Alkitab itu Bukti Karena Itu Kita Jangan Suka Berspekulasi Dan Ngikutin Spekulasi Lanjutkan Disini Dan Sesudah Itu Ia Menurunkan Mayat Itu Ia Mengapaninya Dengan Kain Lenan Lalu Membaringkannya Di dalam Kubur Yang Digali Di dalam Bukit-bukit Batu Dimana Belum Pernah Dibaringkan Mayat Itu Kalau Yang Tergantung Itu Mungkin Masih Samar Sekarang Sudah Mayat Yang Dihadapan Matanya Dan Diraba Oleh Dia Di Kapani Itu Sudara Diraba Dibersihkan Diraba Masih Dia Lihat Yesus Kalau Bukan Yesus Yusuf Arimat Akan Ngapain Saya Peduli Dengan Pengkhianat Ini Bukan Dari Sejak Semula Judas Itu Tidak Diperdulikan Waktu Dia Mengembalikan Uang Itu Apa Urusan Engkau Dengan Kami Dan Dan Ayat 55 Ya Dan Apa Perempuan Perempuan Yang Apa Yang datang Bersama-sama Dengan Yesus Dari Galilea Yang Kenal Betul Bentuk Rupa Dan Sebagainya Yang Tidak Mungkin Keliru Ikut Serta Dan Mereka Melihat Kubur Itu Dan Bagaimana Mayatnya Dibaringkan Dan Dia Lihat Karena Itu Dia Persiapkan Karena Hari Itu Adalah Hari Menjelang Sabat Sehingga Dia Mempersiapkan Untuk Rempah-rempah Itu Kemudian Akan Datang Merempah Setelah Seusai Sabat Perempuan Melihat Dimana Diletakkannya Melihat Mayat Itu Bahkan Inji lain Mengatakan Melihat Bagaimana Bersama-sama Merempah Hinya Itu Kita Lihat Lalu Kita Lanjutkan Jadi Sudara Penyamaran Itu Kalau Terus Sampai Mati Sampai Yang Akan Datang Itu Bukan Berarti Ada Penyamaran Itu Buktinya Nyata Kita Lihat Terus Dimana Penyamaran Itu Berhenti Kan Tidak Kenapa Tidak Berani Mengatakan Yesus Yang Disalib Judas Karena Iblis Tidak Bisa Menerima Penebusan Dosa Itu Membuat Manusia Menjadi Ragu-ragu Terbelenggu Terus Oleh Dosa Terpengaruh Terus Oleh Iblis Dan Iblis Tidak Tidak Mau Pengaruh Nya Ilang Tapi Kalau Orang Percaya Bahwa Yang Disalibkan Dan Bangkit Nanti Adalah Yesus Yesus Yang Punya Kepraadaannya Sebagai Ilahi Baru Ada Kuasanya Menebus Dosa Kita Baru Ada Kekuatannya Berkata Dosamu Sudah Diampuni Lukas 24 Lukas 24 Ayat 38 Dikatakan Yesus Menampakkan Diri Kepada Semua Murid Dan Pada Waktu Dikatakan Disini Tiba-tiba Yesus Berdiri Di tengah Mereka Dan Berkata Pada Mereka Damai Sejahtera Bagi Kamu Mereka Terkejut Dan Takut Menyangka Bahwa Mereka Melihat Hantu Rupanya Memang Sudah Menjadi Alam Pikir Manusia Bahwa Tidak Mungkin Ada Orang Mati Bang Bangkit Itu Pasti Ini Rohnya Atau Han Hantunya Hampir Sama Apa Yang Dipelem Pelemkan Akan Tetapi Ayat 38 Ia Berkata Pada Mereka Mengapa Kamu Terkejut Dan Apa Sebabnya Timbul Keraguan Di Dalam Hati Kamu Mengapa Kamu Terkejut Kalau Yang Disalipkan Itu Judas Yang Bangkit Siapa Kalau Kemudian Bangkit Itu Yesus Yang Disalip Judas Judas Tidak Akan Berkata Lihat Tanganku Lihat Kakiku Yang Semua Bekas Paku Salip Itu Tidak Akan Ada Tandanya Lihat Nih Mereka Salah Tangkap Aku Aku Utuhkan Saya Ingin Tegaskan Ini Sebab Kalau Kita Tidak Memiliki Ketegasan Seperti Ini Maka Saudara Tidak Akan Punya Kepastian Tentang Keselamatan Ayat 39 Lihat Tanganku Dan Kakiku Aku Sendiri Aku Sendirilah Ini Lihat Rabah Aku Lihat Aku Karena Hantu Tidak Ada Daging Dan Tulangnya Seperti Yang Kamu Lihat Ada Padaku Sambil Berkata Demikian Ia Memperlihatkan Tangan Dan Kakinya Kepada Mereka Jadi Ini Buktinya Yang Ditangkap Sampai Disalib Memang Yesus Yang Bangkit Adalah Yesus Luar biasa Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Kadang-kadang Kita suka Berpikir Kenapa Orang Beragama Itu Kadang-kadang Tidak Nalar Baca Kitab Suci Jangankan Alkitab Kitabnya Sendiri Tidak Terbuka Pikiran Dan Hatinya Inilah Kunci Anda Pun Kita Belum Belum Tentu Terbuka Pikiran Kalau Tidak Oleh Roh Kudus Yang Membuka Pikiran Kita Ayat 44 Dia berkata Kepada Mereka Inilah perkataanku Yang telah Kukatakan Kepadamu Ketika aku Masih bersama-sama Dengan kamu Yakni Bahwa harus Digenapi Semua Yang ada Tertulis Tentang aku Di dalam Kitab Taurat Musa Kitab Nabi-Nabi Kitab Masmur Semuanya Rentetannya Lalu Ia Membuka Pikiran Mereka Membuka Pikiran Mereka Sehingga Mereka Mengerti Kitab Suci Kalau Tidak Dibukakan Saya Banyak Melayani Orang Membaca Tahu Setuju Tapi Hatinya Tidak Dibukakan Dan Makin Saya Melihat Sudara Jangan Kecewa Kalau Memberitakan Injil Memberikan Kesaksian Orang Tetap Tertutup Hatinya Tertutup Juga Pikirannya Tidak Menerima Kita Jangan Kecil hati Apalagi Mengatakan Kita Tidak Berhasil Bukan Kita Harus Bersyukur Tuhan Kalau Begitu Bukan Perkara Mudah Engkau Membuka Hati Untuk Percaya Pada Yesus Ini Adalah Anugrah Karunia Dan Aku Makin Percaya Aku Dipilih Oleh Tuhan Jangan Kecewa Justru Itu Konfirmasi Pada Diri Kita Ini Bukan Obral Tidak Ada Harganya Ini Ada Dipilih Oleh Tuhan Dipilih Oleh Tuhan Saya Sangat Percaya Kalau Bukan Pilihan Tuhan Sehebat Apapun Engkau Ingin Mengakunya Engkau Tidak Akan Dibukakan Hati Tapi Aku 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 Punya Sikap Pas 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 Kadang Ragu Kadang Bimbang Tapi Tetap Hatiku Percaya Yesus Juru Selamatku Bersyukur Engkau Dipilih Amin Amin Kita Kita Boleh Rebah Sebagai Mayat Tapi Kita Akan Bangkit Dengan Tubuh Yang Baru Amin Sebab Tubuh Kita Ini Tubuh Yang Tidak Pantas Masuk Sorga Tubuh Yang Terlalu Banyak Kelemahan Saudara Harus Tubuh Yang Baru Kalau Tubuh Yang Seperti Ini Sudah Umur Seperti Ini Masuk Sorga Tututku Sudah Mulai Gemetar Otot Sakit Sana Sakit Sini Kepala Sering Pusing Begitu Tapi Dengan Tubuh Yang Baru Seperti Yang Dimiliki Yesus Tubuh Yang Baru Diberikan Kepada Kita Dia Selung Dari Antara Segalanya Luar Biasa Amen Kita Bisa Menikmati Tubuh Yang Diciptakan Oleh Tuhan Ini Juga Diciptakan Tapi Ini KW Karena Ada Batas Waktu Ada Batas Waktu Dulu Lihat Jauh Kelihatan Sekarang Dulu Disapa Orang Dari Jauh Hai Hai Sekarang Disapa Orang Hai Siapa Dia Sambar Sambar Ini Batas Batas Kita Maka Jangan Menyesal Kalau Kita Dipanggil Oleh Tuhan Masa Engkau Mau Bertahan Dengan Tubuh Yang Seperti Ini Coba Tanya Orang Yang Sudah Umur 70 Ke Atas Tanya Rata 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 Semua Berbicara Aku Sudah Capek Sudah Capek Capek Kok Hidup Capek Dia ingin Ada Satu Peralihan Yang Baru Memang Memang Kalau Lagi Kecil Lihat Anak Anak Kita Masih Kecil Bergerak Dinamis Yang Sana Sini Sampai Kita Pikir Bateremu Tidak Mati Tidak Tidak Capek Capek Tapi Itulah Karena Kita Diberikan Itu Kita Mempercaya Kita Punya Tugas Amen Kita Punya Tugas Saudara Sudah Percaya Diselamatkan Beroleh Hidup Yang Kekal Dosa Kita Sudah Diampuni Kuasa Kebangkitan Menjadi Milik Kita Iman Juga Tuhan Akan Bangkitkan Hidupmu Karirmu Mata Pencarian Semua Yang Terpuruk Gara-gara Pandemi Ini Tuhan Akan Bangkitkan Coba Iman Demikian Jangan Hanya Sekedar Kuasa Kebangkitan Nanti Tidak Sekarang pun Kuasa Kebangkitan Itu Diberikan Karena Yesus Itu Hidup Iman Selesai Ibadah Ini Iman Aku Akan Bangkit Aku Akan Dipulihkan Ekonomiku Hidupku Keluargaku Semuanya Yang Terhambat Terharang Karena Pandemi Ini Tuhan Bangkitkan Kalau Sudara Sudah Percaya Kebangkitan Itu Ada Tugas Ayat 47 Dan Lagi Dalam Namanya Berita Tentang Pertobatan Dan Pengampunan Dosa Harus Disampaikan Kepada Segala Bangsa Mulai Dari Apa Jauh Jauh Kejauhan Dari Mana Dari Dari Sini Dari Setiap Rumah Tangga Kita Dari Setiap Keluarga Kita Itu Maksudnya Karena Waktu itu Dari Yerusalem Mereka Tinggal Di Yerusalem Peristiwa Terjadi Di Yerusalem Itu Berarti Dekat Tapi Kalau Kita Bicara Dari Yerusalem Kejauhan Pak Jadi Aku Harus Pergi Kesana Dulu Baru Berita Enggak Saudara Dari Tempat Terdekat Dari Gereja Ini Dari Rumah Tangga Kita Keluarga Kita Amen Ya Beritakan Itu Bahwa Sudah Ada Pengampunan Dosa Supaya Kita Tidak Terikat Dan Terpengaruh Masih Terus Mengikuti Pengaruh Iblis Itu Kamu Adalah Apa Saksi Dari Semuanya Ini Yaitu Murid-murid Semuanya Waktu itu Saksi Saksi Mata Melihat Kalau Sampai Ada Kekeliruan Bahwa Tersamar Sudah Ada Ceritanya Sebelum 500 Tahun Kemudian Enggak Ada Ini Cerita Baru Tulit Ya Terlambat Sehingga Kita Melihat Sesuatu Yang Tuhan Janjikan Jadi Yesus Benar-benar Mati Di atas Kayu Salib Amen Dan Yesus Bangkit Tidak ada Keraguan Karena Iman Percaya Kami Bersumber Pada Al Kita Sumber 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 Yang Lain Itu Semua Sifatnya Spekulasi Pemahaman Pemahaman Yang Tidak Ada Alasan Kebenarannya Supaya Kita Tahu Dan Supaya Kita Tegas Dalam Hal Ini Sehingga Saya Selalu Dalam Diskusi Oh Bukan Kalau Bukan Saya Bilan Tunjukkan Siapa Oh Judas Mana Mana Nama Judas Mana Oh Tidak Ini Menurut Pendapat Kemudian Lalu Yang Bunuh Diri Itu Siapa Yang Hari Jumat Kita Baca Bersama Sama Yang Mati Yang Perutnya Terurai Siapa Itu Judas Kedua Siapa Jadi Kita Bisa Melihat Di situ Karenanya Mari Kita Mengimani Sungguh Sungguh Karena Bagaimanapun Kita Menghadapi Akhir Akhir Zaman Banyak Penyesat Penyesat Yang Bakal Muncul Menyesatkan Hidup Kita Karena Itu Kita Harus Sungguh Sungguh Menunjukkan Iman Percaya Kita Keiman Percaya Kita Itu Akan Membuktikan Kuasanya Nyata Amin Percaya 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 Terima kasih.